Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel youtube saya Dimanapun kalian berada Semoga selalu diberikan Kesehatan, kelancaran semua urusannya Dan selalu dimudahkan resekinya Untuk hari ini Aku mau membahas tentang Cara pembatalan Pemesanan Belanjaan di Shopee Kalian mungkin sudah pernah mengalaminya Kurang teliti Tiba-tiba ada barang yang belum kita masukkan Atau Ada Pas ada voucher-voucher gratis Tapi kita lupa masukkan Sudah, tapi kita terlanjur Terlanjur memesannya Atau sudah terlanjur check out Nah Kalau sudah terlanjur check out Jangan buru-buru Langsung dibayar ya Ini saya mau kasih tau caranya Ini yang Saya Kasih lihat Nanti Terlanjur check out Tapi lupa Memasukkan voucher Gratis ongkir Padahal disini Ini nanti Pas lagi Banyak-banyaknya Diskon Potongan Hard Diskon Gratis Ongkir Tapi Lupa untuk Memasukkannya Kan Sayang Kalau tidak Kita pakai Jadinya kita batalkan dulu Pesanannya Terus kita Kembali lagi Memilih Barangnya Terus kita Pakai vouchernya Langsung kita Bayar Oke Langsung saja Kita simak Videonya Langkah pertama Kita masuk dulu Di aplikasi Shopback Karena Shopback itu Nanti bisa Kita dapatkan Tambahan Tambahan Koin Dari Shopback Bisa kita Kumpulkan Bisa kita Tukarkan Jadi uang Terus kita Masuk ke Aplikasi Shopee Kita itu Di dalam Shopback Terus kita Lanjutkan Ke aplikasi Nanti Kita klik Lanjutkan Aplikasi Nah Karena Aku sudah Menyiapkan Barang yang Saya Beli Klik Geranjang Kalian bisa Menyiapkan Memilih Barangnya Ini Kalian Klik Voucher Kalau belum Klaim Voucher Kalian masuk Voucher Terus Kalian Klaim Klaim dulu Semuanya Voucher Voucher Cashback Voucher Gratis Ongkir Semuanya Kalian Klaim Kan Klaim Semuanya Kita kembali Ke menu Terus Kita masuk Ke keranjang Nah ini Saya sudah Menyiapkan Yang saya Mau Beli Ini Ini ada Jacket Ada Untuk Kebetar rumah tangga Dan ini Untuk Ada Jam tangan Kita Klik Semuanya Kita Ini Nanti Karena Tanpa Saya Klik Semuanya Tiga Toko Saya Klik Barangnya Biar Kita Bisa Pakai Vouchernya Satu Kali Belanja Voucher Bisa Kita Pakai Untuk Tiga Toko Ini Saya Sudah Klik Tapi Saya Ini Tidak Masukkan Voucher Klik Masuk Pesanan Ini Nanti Saya Tidak Masukkan Voucher Kalau Kalian Lupa Seperti Ini Buat Pesanan Langsung Lupa Tidak Masukkan Voucher Nah Disini Kita Masuk Untuk Klik Pembayaran Ini Loh Bayar Nah Jangan Dibayar Dulu Kita Kembali Nah Kembali Ya Kita Kembalikan Itu Dan Terus Menunggu Pembayaran Terus Kita Ke Menu Belum Bayar Nah Kita Ke Menu Belum Bayar Setelah Itu Kita Klik Lagi Kita Ke Bawah Kita Karena Kita Membatalkannya Kita Batalkan Pesanan Apa Alasannya Kalian Pilih Disini Banyak Pilihannya Apa Alasan Kalian Membatalkannya Kalian Konfirmasi Nah Disini Sudah Yang Kalian Batalkan Sudah Muncul Di Menu Dipatalkan Terus Sudah Kalian Kembali Kembali Kalian Ke Menu Pembatalan Kalian Ke Menu Pembatalan Yang Kalian Sudah Pesan Tadi Itu Kalian Klik Beli Lagi Kalian Klik Beli Lagi Ini Kalian Klik Beli Lagi Yang Dua Ini Jam Tadi Kita Beli Lagi Dikor Orsi Super Makin Kita Klik Beli Lagi Nah Ini Mencul Lagi Dan Kita Kembali Lagi Tulis Nominal Yang Mau Kalian Jumlah Yang Mau Kalian Beli Berapa Kita Tulis Lagi Ini Cara Kalau Membatalan Kalau Kita Lagi Misal Rupa Pakai Voucher Lupa Ada Barang Belum Kita Masukkan Seperti Ini Ada Belanjanya Belum Kita Masukkan Kita Mulai Lagi Kita Klik Centang Kita Centang Yang Mau Kita Beli Ini Saya Belanja Tiga Toko Sudah Menurut Sudah Lengkap Nah Kita Cek Oh Kita Pilih Ya Nah Terus Karena Kita Mau Pakai Voucher Gratis Ongkir Kita Klik Voucher Nah Ini Ada Minimal Belanja Rupiah Nah Ini Kan Langsung Kepotong Semua Tengkir Ini Yang Pertama Rupiah Ongkir Gratis Ini Cuma Kepotong Yang Dua Duanya Tiga Ribuan Harusnya Kan Rupiah Harusnya Kita Bayar Ongkir 46.000 Kita Dapat Potongan 40.000 Karena Kita Pakai Voucher Gratis Ongkir Makanya Ini Tadi Aku Batalkan Biar Bisa Milih Lagi Dan Pakai Gratis Ongkir 40.000 Kan Lumayan Terus Kita Masukkan Kode Bin Shopee Kita Masukkan Kode Bin Sudah Selesai Ini Sudah Kita Bayar Kalau Seperti Ini Sudah Tidak Bisa Dibatalkan Sudah Kita Bayar Kalau Kita Batalkan Kasian Juga Yang Punya Toko Jadinya Kita Jangan Dibatalkan Lagi Karena Tadi Sudah Kita Membatalkannya Untuk Memilih Barang Yang Mau Kita Beli Lagi Ini Kalau Sudah Kita Bayar Dikemas Kita Tinggal Pilih Ekspedisi Pengiriman Yang Sesuka Kita Ada JNT Ada JNE Ada Secepat Antara Dan Lain-lain Mana Menurut Kalian Cepat Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Balik Kalian Pada Like Comment Dan Subscribe Dan Nyalakan Notifikasi Loncengnya Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Saya